Kita beralih ke informasi dari Kota Batam. Kawasan ekonomi khusus atau KEK yang dibiliki oleh Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dimanfaatkan terus mengembangkan industri manufakturnya demi mendorong perekonomian nasional untuk melihat potensi investasi di Batam. Minggu 28 Agustus 2022, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mogiarso bersama para pimpinan redaksi media nasional mengunjungi Kota Batam ke Pulauan Riau untuk melihat potensi investasi di Batam terlebih di kawasan ekonomi khusus yang berada di Nongsa. Kegiatan diawali dengan olahraga pagi di Taman Rusa Sekupang yang merupakan taman wisata yang dikembangkan oleh Badan Pengusahaan atau BP Batam. Agenda dilanjutkan dengan mengunjungi beberapa perusahaan di Batam seperti MC Dermot dan Infineon Teknologis kemudian rombongan bertolak menuju kawasan ekonomi khusus Nongsa untuk melihat Kinema Studio serta Nongsa Point Marina. Kawasan ekonomi khusus Nongsa merupakan satu dari tiga kawasan ekonomi khusus yang berada di Kepulauan Riau, dua lainnya yakni Batam Aeroteknik dan kawasan ekonomi khusus Galang Batang di Bintan dengan memanfaatkan kawasan ekonomi ini Batam semakin mengembangkan industri manufakturnya. Berbasis servis dan digital yang dapat direplikasi pada beberapa wilayah di Indonesia sehingga dapat menarik investasi dari dalam maupun luar negeri dan mampu mendorong perekonomian nasional. Untuk Provinsi Kepulauan Riau sendiri, 70 persen perekonomian didorong dari Batam. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiarso menyebutkan bahwa nilai investasi kawasan ekonomi khusus yang berada di Kepri berkisar Rp51,29 triliun. Dengan potensi investasi di bidang digital, IT, serta data center yang saat ini Batam diharapkan menjadi pusat data center untuk seluruh multinational configuration yang berada di Singapura dapat memanfaatkan fasilitas ini di Batam. Jadi hari ini kita mengunjungi di paling tidak ada empat tempat yang menjadi andalan kita untuk mendorong industri manufaktur di Batam. Ada dua kaika, kemarin di BAT, Batam Aeroteknik yang menjadi industri MRU untuk pesawat-sawat lain grup yang di seluruh kawasan regional ASEAN sudah di sini dan selain itu kemarin tadi pagi kita juga melihat McDermott luar biasa yang membangun offshore platform untuk di 28 negara itu tadi kebetulan pas ada platform yang jadi yang akan dikirim ke Denmark jadi membuat bangunan besar platform untuk offshore dari Gais kemudian tadi kita lihat Infineen juga luar biasa Infineen ini satu industri semiconductor yang sekarang ini sangat dibutuhkan dunia tadi kita dijelaskan di sana betapa di Indonesia sudah mampu diproduksi 30 juta per minggu semiconductor yang kita minta didorong untuk dinaikkan karena sekarang lagi dunia menghadapi kekurangan supply untuk semiconductor dan sekarang kita posisi di KEK NDP, Nongsa Digital Park di mana di NDP ini semua industri yang terkait dengan animasi digital ada di sini dan ini sudah kerjasama dengan Infineen yang ada di Singapura dan mudah-mudahan ini nilai divisanya luar biasa karena selain digital dan ada data center dan juga semua yang terkait dengan studio yang ada di beberapa di Hollywood dan sebagainya animasinya sudah bisa dipilih di sini jadi ini sangat mendorong seluruh perekonomian dibatang khususnya dan ekonomi nasional kita Kawasan ekonomi khusus Nongsa menargetkan investasi sebesar 300 juta USD dan prospek investasi sebesar 1,1 miliar USD dengan kegiatan utamanya yakni digital park, pendidikan IT dan teknologi, studio animasi serta pariwisata yang berada di kawasan yang sama Wina TV Kepri dari Batam mengabarkan